Intro Tim nasional Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Argentina dalam FIFA Match Day yang akan berlanggung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Senin 19 Juni 2023 Laga ini akan menjadi pertemuan perdana antara Tim Merah Putih dan La Albiceles Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, pertandingan ini diadakan sekaligus sebagai pembuktian bahwa federasi tersebut sangat serius membangun pesepak bolaan Indonesia Saya baru bisa jawab hari ini setelah punya surat persetujuan dari FIFA, AFC, dan tim Argentina datang kesini, jadi enggak kaleng-kaleng Kan dulu banyak yang pesimis bahwa PSSI tidak bisa, ujar Erick dalam konferensi persiang digelar pada Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023 Tim nasional Indonesia akan bertanding di dua laga dalam FIFA Match Day edisi Juni tahun 2023 Pertandingan pertama akan dilakoni Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu tanggal 14 Mei tahun 2023 Sementara pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 Kedua pertandingan ini akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan kuota penonton sekitar 60 ribu orang Kedua tim telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa dalam pertandingan FIFA Match Day Juni tahun 2023 Lionel Scaloni membawa total 27 pemain Argentina, sementara Sinta Eyong menurunkan 26 pemain di laga ini Daftar pemain Argentina, Lionel Scaloni telah merilis nama-nama pemain Argentina yang akan bermain di Indonesia